Inter Milan, sukses mengalahkan Fiorentina di Laga Pekan ketiga seri A dengan skor telak 4-0. Laga yang digelar di Giuseppe Meadza pada malam tadi ini terbilang cukup mudah bagi Inter, yang menunjukkan bahwa kelas mereka memang berada jauh di atas Fiorentina. Maka pasukan Simone Inzaghi sekarang memuncaki kelas men sementara dengan raihan 9 poin. Sementara Kapten Lautaro Martinez telah mengoleksi 5 gol dari tiga Laga di seri A sejauh musim ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah menegaskan bahwa dirinya akan tetap mengharapkan kontribusi besar dari pemain seperti Christian Aslani, Davi Klasen dan Benyamin Pafar. Berbicara usai mengalahkan Fiorentina melalui FC Inter News, sang pelatih menekankan pentingnya seluruh anggota di skuadnya, bahkan yang belum mendapat kesempatan bermain. Salah satunya adalah gelandang muda Christian Aslani yang belum tampil 1 menit pun musim ini hingga Laga Malam tadi. Sedangkan Davi Klasen dan Benyamin Pafar baru tiba beberapa hari lalu, di mana keduanya belum siap dimainkan meskipun telah tersedia di bangku cadangan saat melawan La Viola. Simone Inzaghi bereaksi terkait rotasi pemainnya. Bermain untuk Inter adalah motivasi besar bagi pemain manapun. Selama kami hanya bermain seminggu sekali, maka saya tetap menggunakan sebelas pemain yang sama. Akan tetapi untuk kedepannya saya akan membutuhkan semua pemain, termasuk Acerbi, Sanchez dan Sensi yang akan tersedia setelah jeda internasional. Sementara Klasen dan Pafar sudah menjalani sesi latihan kemarin, namun keduanya belum siap untuk dimainkan. Di sisi lain, saya sangat puas melihat Marcus Turam bisa mencetak gol pertamanya untuk Inter, karena itulah yang kita tunggu sejauh ini. Dan satu hal yang kami lakukan dengan baik adalah kami bukan hanya bertekad untuk mencetak gol, tetapi kami juga selalu fokus untuk tidak kebobolan. Kemudian mengenai Lautaro, kami semua berharap dirinya bisa menyelesaikan musim ini sebagai top skor seri A, mengingat dirinya memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Selain mencetak gol, kita juga telah melihat pengorbanannya untuk tim ini, dan saya puas karena dirinya terus tumbuh dan berkembang. Sementara mengenai laga melawan Milan di pekan keempat, kami tahu apa arti derby bagi semua pihak di klub. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkannya dengan baik mengingat kami tidak memiliki banyak waktu untuk itu, seperti halnya Milan. Tutup sang pelatih. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez merasa bahwa timnya telah mengirimkan pesan yang jelas dengan kemenangan telat atas Fiorentina malam tadi. Berbicara kepada Inter TV usai pertandingan, Lautaro memberikan reaksinya setelah mengalahkan La Viola dengan skor 4-0 di San Siro. Inter meraih 3 kemenangan dari 3 laga di Serie A, di mana hal itu merupakan pesan kepada rival mereka AC Milan terkait perburuan gelar Scudetto. Rossoneri sendiri sedang dalam performa terbaiknya dengan menjadi satu-satunya tim selain Inter, yang belum kehilangan poin di Serie A sejauh musim ini. Seperti diketahui, kedua tim akan berhadapan pada derby Milan yang akan digelar tepat setelah jeda internasional. Saya senang dengan cara kami bermain mengalahkan Fiorentina. Ungkap Lautaro Kemenangan ini tentu sangat penting, mengingat kami akan melakukan jeda internasional sebelum laga derby melawan Milan. Sekarang yang terpenting adalah memulihkan kebugaran dan kemudian memikirkan siapa yang kami hadapi selanjutnya. Namun yang pasti kami telah mengirimkan pesan kepada rival kami, terutama untuk AC Milan. Kami akan fokus untuk laga derby karena ini selalu merupakan pertandingan yang spesial. Derby Milan akan menjadi laga yang hebat karena kami berada di puncak klasemen, begitu juga dengan mereka. Tutup Sang Kapten Striker Inter Milan, Marcus Turam merasa sangat senang setelah Nerazzurri mengalahkan Fiorentina 4-0 di San Siro. Berbicara kepada Inter TV usai pertandingan, pemain asal Perancis itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para penggemar. Seperti diketahui, Inter sukses mempertahankan awal musim mereka yang sempurna dengan meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Di sisi lain, laga malam tadi adalah pertandingan yang sangat penting bagi Marcus Turam, di mana ia sukses mencetak gol pertamanya untuk Inter. Sungguh luar biasa bisa mencetak gol dan meraih kemenangan di hadapan para penggemar kami di San Siro. Ungkap Turam Usai Laga Itu adalah malam yang sempurna bagi kami, dan saya berterima kasih kepada para penggemar atas cinta yang selalu mereka berikan kepada kami, karena hal itu telah memberi kami kekuatan. Sangat mudah untuk bermain dengan pemain-pemain hebat, di mana pemahaman yang kami kembangkan dalam latihan tercermin di lapangan saat pertandingan. Dan ketika saya bermain dengan pemain seperti Di Marco yang bisa memasukkan umpan seperti itu, maka saya selalu bisa mencetak gol dengan kepala saya. Tutup Sang Striker Inter Milan, telah memiliki lini tengah yang ekstra besar dalam hal kedalaman menyusul kedatangan Davi Klasen dari Ajax. Menurut Gazeta dello Sport, banyak yang berasumsi bahwa urusan transfer musim panas Inter sudah selesai ketika mendatangkan Benyamin Pavard dari Bayern München. Namun di hari-hari terakhir jendela transfer Inter kembali merekrut satu gelandang lagi yakni Davi Klasen, setelah memiliki enam gelandang di dalam squad musim ini. Gazeta mencatat, saat ini Simone Inzaghi pastinya tidak akan kekurangan opsi di lini tengah. Bisa dibilang ada empat pemain berkualitas awal di dalam squad saat ini jika Fratesi benar-benar mulai menemukan performa terbaiknya dalam beberapa minggu mendatang. Sedangkan Sensi dan Aslani jelas merupakan pemain yang memiliki kualitas untuk memberikan kontribusi besar seiring berjalannya musim, meskipun cedera dan kurangnya pengalaman menimbulkan keraguan tentang seberapa besar peran yang akan mereka mainkan. Berbeda dengan Sensi, Klasen memiliki catatan kebugaran yang cukup luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, dengan berjalannya musim yang akan semakin seru dengan hadirnya Liga Champion, maka Inzaghi memiliki serangkaian opsi ekstra besar untuk menghindari gelandang kuncinya mengalami kelelahan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah sang pelatih bisa menemukan keseimbangan yang tepat dengan pilihan yang dimilikinya sekarang. Inter Milan, akan memulai kampanye Liga Champion mereka dengan perjalanan tandang menghadapi Real Sociedad pada 20 September. Seluruh jadwal pertandingan Inter untuk babak penyisihan grup dalam kompetisi tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak klub. Seperti diketahui, pengundian babak grup pada hari Kamis kemarin membuat Inter berada satu grup dengan Benfica, RB Salzburg dan Real Sociedad. Laga pertama Inter di Liga Champion musim ini akan dilakukan dengan perjalanan ke Spanyol untuk menghadapi Real Sociedad. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober Inter akan memainkan laga kandang pertama Liga Champion musim ini dengan menjamu Benfica yang sudah bertemu Inter di perempat final musim lalu. Kemudian pada 24 Oktober, Inter akan bertandang menghadapi juara Austria RB Salzburg, serta laga sebaliknya di Milano akan berlangsung pada 8 November. Pada tanggal 29 November, Inter akan menghadapi Benfica untuk lag kedua di Estadio Dallus di Lisbon. Dan yang terakhir, Nerazzurri akan menjamu Sociedad di San Siro pada 12 Desember untuk lag kedua, sekaligus laga terakhir penyisihan grup. Back Inter Milan, Benyamin Pavard telah mengambil keputusan terkait nomor jersey yang akan ia kenakan selama musim ini. Menurut FC Inter News, pemain asal Perancis tersebut telah memutuskan akan mengenakan nomor punggung 28 untuk Inter. Seperti diketahui, Pavard resmi menjadi pemain Inter mulai Rabu kemarin dan telah berlatih bersama rekan satu timnya agar bisa segera tampil di lapangan. Kabarnya, Pavard akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk laga malam nanti menjamu Fiorentina, meskipun kemungkinan tidak akan menjadi starter. Dan sebagai persiapan untuk beraksi di lapangan, maka sang pemain telah memilih nomor 28 untuk jersey yang akan ia kenakan. Pavard sebelumnya menggunakan nomor 5 saat memperkuat Bayern München, dan nomor 2 di tim Nas Perancis. Namun, kedua nomor tersebut saat ini sudah digunakan oleh Stefano Sensi dan Matteo Darmian. Oleh karena itu, Pavard telah memilih nomor 28 untuk dipakai di jersey-nya selama musim ini bersama Inter. Pavard telah memenangkan piala dunia bersama Perancis pada tahun 2018, serta meraih 4 gelar Bundesliga dan 1 gelar Liga Champion bersama Bayern München. Sekarang, sang pemain akan memulai petualangan baru mengenakan seragam Inter dengan nomor baru. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi dan Christian Aslani berpotensi dikeluarkan dari daftar skuad Nerazzurri untuk fase grup Liga Champion. Menurut FC Inter News, Inter telah memutuskan untuk merekrut Davi Klasen sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Pemain berusia 30 tahun tersebut diboyong untuk memperkuat opsi lini tengah Inter, di mana hal ini pun membuat pelatih Simone Inzaghi memiliki total 7 gelandang senior untuk musim ini. Sang pelatih sebelumnya telah memiliki Davide Fratesi selain trio andalan seperti Barella, Nitarian dan Hakan Calhanoglu. Kecil kemungkinan 4 gelandang tersebut tidak masuk dalam daftar skuad Inter untuk babak penyisihan grup Liga Champion. Sementara itu, Klasen tampaknya juga akan masuk dalam daftar tersebut untuk meningkatkan opsi kedalaman yang tersedia untuk Simone Inzaghi. Seperti diketahui, aturan UEFA menetapkan sebuah tim tidak boleh mendaftarkan lebih dari 25 pemain untuk kompetisi tersebut. Inter memiliki 3 keeper dan 6 back, serta 4 wing back dan 4 striker. Oleh karena itu, di atas kertas Inter bisa saja memasukkan 7 gelandang ke dalam skuad untuk kompetisi Eropa. Namun muncul pertanyaan apakah Nerazzurri akan memasukkan pemain junior atau tidak. Laporan mencatat, ketersediaan Aslani dan Sensi masih dipertanyakan. Meskipun keduanya akan berada di skuad Inter Milan di seri A, akan tetapi pelatih Simone Inzaghi kemungkinan memutuskan untuk tidak memasukkan mereka ke Eropa. Sementara itu, Lucien Agome juga masih menjadi bagian dari skuad Inter. Namun kecil harapan bagi pemain Perancis tersebut untuk dapat memainkan perannya. Terima kasih telah menonton!